Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini Saya Maman Adiaman Dengan NIM 18.13.0.19 Akan menjelaskan Tentang perbanyakan tanaman jeruk Dengan metode jangkok Ada pun alat dan bahan Yang akan digunakan Yang pertama kantong plastik Yang kedua Pisau tajam Yang ketiga Mentega Digunakan sebagai latar sangkat Yang keempat dari rapia Yang kelima gunting Dan yang keenam Kupuk kandang dari tayi satu Hal yang pertama yang kita lakukan Yaitu memotong kulit Bagian luar tanaman jeruk Yang kita pilih yang ingin dicangkok Sepanjang 3-6 cm Kemudian kulit jeruk Kita kupas Sebagian kulit luarnya Sampai bersih Kulit jeruk yang kita putar Membentuk lingkaran Pengupasan dilakukan Agar Kandium yang ada Di batang jeruk terputus Setelah pengupasan kulit luar Membentuk sebuah lingkaran Kulit dihaluskan Proses penghalusan kulit Ini ditandai Jika kulit yang kasar Yang dulunya halus menjadi kasar Itu pengupasan kulit sudah berhasil Karena Kambium yang ada dalam Batang pohon tersebut Sudah putus Proses selanjutnya yaitu Pemberian mentega Pada batang tanaman jeruk Pemberian mentega ini bertujuan Agar cepat merangsang Pertumbuhan akar pada tanaman Yang akan kita cangkok Selanjutnya yaitu Proses pemasangan plastik Proses pemasangan plastik Pada batang jeruk Ini bertujuan Agar media tanam Ini tidak jatuh Selanjutnya yaitu Pemberian media tanam Media tanam yang kita gunakan Yaitu Popo kandang taisape Ini bertujuan Agar Akar Dari tanaman yang kita cangkok Itu cepat tumbuh Setelah itu Kita ikat dengan kuat Agar Media yang Kita berikan Itu tidak mudah Jatuh Inilah hasil Tanaman jeruk Yang kita cangkok Mudah-mudahan Bermanfaat Bagi kita Lebih dan kurangnya Ikhlas dimaafkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati